bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua apa kabar teman teman semuanya lama gak bikin motovlog ya teman teman semoga selalu sehat dan berbahagia teman teman saya ada di jalan raya bawen semarang ini di km sekitar km 25 ya teman teman saya arah ke semarang dan ini kita melihat sebuah petunjuk ke lurus ke semarang kiri ke bandungan semuanya teman teman saya akan ke kiri terlihat gunung ngaran ini ada petunjuk ya teman teman bandungan oke kita melaju di jalan mayor suyoto teman teman jalan mayor suyoto ini adalah jalan raya lemah abang dari jalan raya semarang celo tadi menuju ke bandungan teman teman kita tak salipe dulu grand mic ini kalau bisa kiri grand mic kanan grand mic ya teman teman kiri grand mic kanan grand mic ya teman teman jalan menuju ke bandungan menuju ke bandungan teman teman seperti apa suasana terbarunya dari jalan raya semarang celo ya dari lemah abang ya sampai ke bandungan sepanjang kurang lebih 9 km teman teman untuk informasi yang kami terima saya dapat ini jalan ini sudah pernah ada rencana akan diperlebar teman teman diperlebar kiri 2 meter kanan 2 meter ya kalau saya tidak salah itu sudah berhembus rencananya itu sejak tahun 2017an gitu dulu kita lanjutkan teman teman jadi untuk jalan ini dulu pernah ada rencana mau diperlebar ya itu mencuat sejak 2016 2017an dan dulu sempat di inventaris juga untuk tanah-tanah yang ada di kanan kiri jalan ini yang akan dilakukan pembebasan ya untuk jalur wisata menuju ke bandungan ini tetapi sampai sekarang belum terdengar apa namanya untuk kelanjutannya karena jalur menuju bandungan ini jalan lemah kelemah bang bandungan jalan mahir suyoto ini adalah salah satu jalur yang kerap macet ketika weekend tiba ya teman teman karena bandungan ini jadi salah satu wisata favorit di daerah semarang ya jadi orang dari kota semarang dari daerah bawah demak kendal dan sekitarnya itu kalau mau wisata yang adem-adem yang seger-seger ya ke bandungan ini teman teman ini saya pagi ini menggunakan konfigurasi mic colok ke HP ya teman-teman mic headset colok ke HP oke teman-teman ini kita sampai di salah satu hotel yang pertama ada kanan ini hotel resagata ya kiri ini hotel arsinasari teman-teman jadi ini dari bawah menuju ke bandungan ini baru jalan sekiranya berapa ini sekiranya satu kilo satu setengah kilo sudah ketemu dengan hotel ya teman-teman dan kita bisa melihat untuk suasana pagi ini seger sekali ya teman-teman pemandangannya terlihat cerah cuacanya Alhamdulillah cerah ya ini ada merisa karaoke ini ada hotel bergasindah teman-teman cerah sekali semoga cuacanya terlihat tidak hujan ya nampaknya sih kalau sekedar pagi ini ya belum hujan sih kalau di tempat teman-teman gimana apakah masih musim hujan atau sudah musim kawin eh musim kawin musim kemarau oke teman-teman kita sampai di sebuah daerah yang bernama kemeloko ya teman-teman kemeloko bergasidul ini teman-teman dan ini tanjanya lumayan apa namanya lumayan panjang juga terutama kalau yang naik roda empat ya yang tidak biasa disini macet dah itu pasti kaget teman-teman karena nanjak berhenti stop and go nya itu yang susah teman-teman ntar cek Oke insya Allah aman kamera dan mic-nya teman-teman kita masih perjalanan lanjut menuju ke Bandungan ya teman-teman jalannya seperti ini ada dua lajur ya kanan kiri dan untuk kesempatan menyalipnya sangat minim ya kalau untuk roda empat kalau untuk roda dua sih masih mudah kalau roda empat agak sulit ini salah satu yang tidak boleh dicontoh ini plat T ini plat Karawang melakukan penyalipan di marka lurus diikuti oleh motor smash yang juga melanggar marka Hai itu teman-teman Hai untuk jalan Bandungan seperti ini suasananya terbaru ya 2022 silahkan teman-teman yang kangen atau yang sudah lama tidak kesini atau malah mungkin tinggal di daerah sekitar sini Hai dan lama tidak pulang lama tidak pulang kampung ya ini untuk mengobati rindu kalian kepada kampung halaman teman-teman Hai atau mungkin dulu ada yang punya kenangan sering pergi ke Bandungan Cie Oke kita lanjutkan ya ini kita sampai di daerah ini teman-teman mana ini namanya munding ya daerah teman-teman Soto Suharno Soto Suharno Jalan Raya Mayor Suyoto teman-teman ada kamar ya Jadi ini kalau teman-teman mau nginep di sini nih posisinya sekarang ada kamar ya ya masuk hotel enggak ada kamarnya ya ya kalau kamarnya ada pasti ada Hai harusnya yang lebih lengkap ya ada kamar yang tidak ada orangnya Hai ntar teman-teman tak setak skip sebentar ini saya mau ngupdate record recorder saya karena limitnya 10 menit masih free ya teman-teman ternyata update sebentar di depan situ Hai bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan teman-teman perjalanan manusia Bandungan ini kita sampai di SPBU Pakopen ya SPBU ini Zimbaran nah ini ada SPBU jadi kalau teman-teman mau ke arah Bandungan ke arah Semowono ini kehabisan bensin bisa segera merapat ke situ untuk diisi BBMnya ya Hai adal BBM tuh sekarang sudah tidak ada ya adanya WA Hai kampung surga teman-teman masuk nah apakah di sana itu ada surga atau gimana ya teman-teman Hai tersetak betulkan posisi mic dulu teman-teman Oke kita lanjutkan perjalanan teman-teman masih di perjalanan menuju Bandungan ini jalannya meliuk-liuk ya teman-teman Bandungan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang dulu adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Nambarawa ya sekarang berdiri sendiri dan dikenal sebagai salah satu apa ya wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang pariwisata teman-teman jadi kalau dulu itu andalannya ya Gedong Songo kalau sekarang andalannya ya ya masih sama Gedong Songo tapi di sekitar situ juga sudah banyak dikembangkan wisata-wisata baru seperti Celosia kemudian Alana itu ya teman-teman eh Alana atau apa ya Alana kan nama hotel ya lupa saya namanya yang di bawah Gedong Songo persis itu apa ya namanya Hai yuh pagi ini ternyata cukup krodit teman-teman ini saya nggak bisa melaju dengan apa namanya dengan lancar ya banyak sekali rintangan ntar saya tak naik baru jalan dulu Oh susah bener ini hotel Bromo indah ini teman-teman Hai tercetak nyalip ini kalau ada kesempatan Oke teman-teman kita sampai di daerah mendekati daerah Zimbaran ya teman-teman ini di sini nih terlihat gunung-gunung ya gunung merbabu gunung telomoyo gunung sumbing ya terlihat dari sini Hai Zimbaran salah satu pusat keramaian di jalan menuju Bandungan yang sering menimbulkan kemacetan ya teman-teman jadi disini juga ada simpangan menuju ke wisata Umbul sidomukti teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran dengan suasana perjalanan menuju umbul sidomukti itu pernah saya buatkan videonya teman-teman sudah sekitar beberapa bulan lalu ya itu ketika pas cerah sekali pemandangannya saya mafioso teman-teman silahkan temen bisa search sendiri di daftar video saya ya Umbul sidomukti nah ini kemacetan yang saya ceritakan seperti ini teman-teman pasar Zimbaran salah satu pasar agribisnis ya agrobisnis ya karena sering terjadi transaksi jual-beli hasil-hasil alam hasil pertanian gunungan ya sayur-mayur buah-buahan nah itu seperti itu contohnya secara tampilan pasar sih memang apa ya belum begitu tertata ya masih semerawut tetapi secara harga-harga memang sangat bersaing nih teman-teman dibanding di pasar wisata Bandungan atau pasar-pasar yang ada di daerah bawah di pasar Mabadan pasar Karangjati pasar Ungaran disini lebih murahnya itu Umbul sidomukti ya teman-teman tuh jalan menuju Umbul sidomukti tadi itu masih naik sekitar Hai tiga sampai empat kilometer teman-teman Hai ini pemandangannya bagus tapi malah di belakang gengmek bawah kandang pitek ini teman-teman silahkan dinikmati pemandangannya sangat cantik mafioso terlihat hotel panorama gunung jalannya turun ya teman-teman ini ada hotel mutiara indah juga dan ada hotel Yunanda teman-teman ini hotel Ramayana ya jadi teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini kalau butuh menginap ya hotelnya tersedia banyak sekali ya teman-teman dan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ilegal hotel prostitusi ya untuk menawarkan jasa-jasa mereka Hai pondok alam Bangkohar wah melawan cahaya ini teman-teman udah lama saya enggak bilang melawan cahaya ya melawan cahaya setak salipe ini ganggu banget ini pemandangannya mantep teman-teman pemandangannya surang atuh surang hotel ini hotel kediri teman-teman nah di kediri aja belum tentu ada nama hotel kediri ya di sini malah ada melawan cahaya teman-teman semoga hasilnya tidak mengecewakan ya Hai terutama hasil audionya semoga tidak mengecewakan ini kok kenceng banget ya karena kosong ya ini ya kan saya ini Hai nah ini teman-teman di sebelah kanan jalan ini ada sebuah taman yang mangkrak ya dulu rencananya digunakan untuk taman wisata tetapi mangkrak karena krisis krisis moneter ya ceritanya seperti itu temen-temen karena krisis moneter sehingga tidak dilanjutkan hai 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 Oke teman-teman sudah sampai di daerah yang bernama mana ini daerah sini ya daerah yang bernama gedangan Duren ya daerah sini ini daerah desa Duren ya teman-teman apakah penghasil Duren atau tidak saya juga kurang tahu nih teman-teman desa Duren atau mungkin teman-teman ada yang berasal dari sini lebih tahu silahkan tinggalkan komentar ya teman-teman atau teman-teman yang sudah lama tidak lewat sini kangen dengan jalur ini Hai silahkan dinikmati suasana terbaru 2022 dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalau mau ya teman-teman kalau seneng dengan video saya silahkan subscribe nah ini adalah bandungan hotel teman-teman nih di kanan nih rumus start from berapa itu rp alah 190.000 ya ya murah juga nih teman-teman big day sih soalnya ya kalau weekend ya mestinya lebih tinggi cek mic teman-teman Oke insya Allah aman micnya eh tadi jam nah ini posisi jam 8 kurang sedikit ya teman-teman posisi jam 8 kurang sedikit tanggal 20 Januari 2021 ya eh sorry 2022 ini kita rasa-rasanya udah mau sampai di Bandungan teman-teman akhirnya bisa nyalipin juga sini di kanan kiri ini ada penjual buah-buahan ya teman-teman ada alpukat ada cerok ada kelengkeng dan ini harganya adalah harga wisatawan ya harganya cukup mahal teman-teman kalau di sekitar situ itu kalau mau murah ya beli di itu pasar penjimbaran tadi tapi yaitu parkirnya susah Hotel Anggun teman-teman ini hotel apa ini Hotel Dwi Putra ya nah ini kita sampai di Balai Desa Duren ya teman-teman Apakah ini setiap hari perangkat desanya Pesta Duren ya teman-teman di atas itu terlihat teman-teman itu ada bangunan putih itu mungkin kalau dari kamera tidak terlalu jelas ya udah bangunan Susan Spa ya yang sangat ikonik dan sangat terkenal di daerah Bandungan dan di kalangan pecinta selfie itu sangat terkenal teman-teman saya skip sebentar teman-teman untuk saya update recorder nya oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan tanjaan terakhir menuju Badungan ya teman-teman ini tanjaan terakhir tanjaan yang cukup panjang dan membutuhkan skill mengemudi yang baik ya karena kalau weekend sini ini sangat suka sangat sekali kerap macet teman-teman dan banyak yang apa namanya masuk ke kanan ke kiri ke karaoke dan segala macam ya ke hotel itu sehingga sering stop sering berhenti harus jalan lagi nah itu kalau kurang skillnya bisa gelondor ya bisa melorot ke belakang teman-teman Hai teman-teman nampaknya kita sudah sampai di Bandungan dan ini adalah suasana alon-alon terbaru Bandungan silahkan dilihat teman-teman Hai alon-alonnya seperti ini teman-teman yuh cantik sekali ya akan saya ajak muter nih teman-teman ini sudah sudah jadi Hai alon-alonnya sangat cantik sekali teman-teman Hai seperti ini dilarang masuk proyek dalam masa pemeliharaan Oh belum dibuka untuk umum nih teman-teman walaupun sudah dibuka enggak tahu apakah boleh dipakai atau tidak ya Hai Oke ini teman-teman terlihat sangat cantik ya wuh mantap sekali proyek penataan Bandungan ini teman-teman ini ya suasananya ya ya jas banget teman-teman alon-alon Bandungan ini dulu bekas pasar ya sekarang jadi taman seperti ini teman-teman Hai Oke terima kasih yang sudah menonton video saya sejak dari rumah bang sampai Bandungan ini semoga video saya bermanfaat teman-teman yang senang dengan video saya silahkan subscribe channel saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh